Hai sahabat Kampas TV, berikut 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya telah memilih langkah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar. Hal ini atau kebijakan ini memperbolehkan kepala daerah untuk melakukan PSBB di daerahnya masing-masing. Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto pun sudah menyetujui untuk dilaksanakannya PSBB di Jakarta. Kira-kira apa yang berubah ya kalau PSBB ini dilaksanakan? Pembatasan sosial berskala besar mulai diterapkan di Jakarta pada hari ini. DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang mengimplementasikan PSBB. PSBB sendiri diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Kesehatan untuk membebaskan Jakarta dari predikat epicentrum penyebaran virus corona di Indonesia. Dalam aturan undang-undang, jika PSBB diterapkan di daerah, maka kepala daerah harus mendorong masyarakatnya melakukan pola hidup sehat dan bersih. Selama masa PSBB, sekolah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pelatihan, dan sejenisnya diliburkan atau bekerja dari rumah. Meski sebenarnya hal ini sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat di Jakarta selama 3 pekan terakhir. Jika mengacu pada aturan saat PSBB, angkutan ojek online tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Ojek online hanya boleh beroperasi untuk mengangkut barang. Pemerintah daerah juga diharuskan menerapkan aturan pembatasan orang di tempat umum dan transportasi publik. Selama PSBB, pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, agama, dan budaya juga akan dilarang. Eh, apakah kamu, aparatur sipel negara yang menantikan kepastian THR dan juga gaji ke-13? Hmm, hari ini Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengatakan tenang akan ada THR dan gaji ke-13 untuk aparatur sipel negara, TNI, dan juga Polri. Tapi, ayo tapi apa? Ini dia informasinya. Pemerintah tengah mengkaji ulang terkait pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya untuk aparatur sipel negara. Pertimbangan itu dilakukan dikarenakan beban keuangan negara saat ini begitu besar akibat pandemi virus corona atau COVID-19. Namun Sri Mulyani menyatakan, sejauh ini gaji ke-13 dan THR untuk ASN, TNI, dan Polri sudah diperhitungkan dan tidak akan terancam. Terutama untuk kelompok ASN yang pelaksana golongan 1, 2, dan 3. Hanya saja mekanisme pemberian gaji ke-13 dan THR untuk pejabat negara, seperti Menteri, Esalon 1 dan 2, serta Dewan Perwakilan Rakyat, akan disampaikan lebih lanjut kepada Presiden Joko Widodo. Namun Sri Mulyani belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai skema pembayaran gaji ke-13 dan THR kepada ASN, apakah akan dipangkas besarannya atau ditunda penyalurannya. Berita ketiga ini adalah tentang update jumlah kasus positif virus corona di Indonesia yang terus bertambah. Hingga hari ini, terkonfirmasi ada 2.738 kasus positif virus corona. Hingga hari ini, 7 April 2020, ada penambahan kasus positif corona sebanyak 247 orang, sehingga jumlah total dari kasus positif corona sebanyak 2.738 orang. Selain itu, ada juga penambahan 12 pasien sembuh hari ini, sehingga total pasien yang sembuh berjumlah 204 orang. Sementara itu, jumlah pasien meninggal dunia hingga hari ini ada sebanyak 221 orang. Dengan masih bertambahnya jumlah kasus corona di Indonesia, di Indonesia, physical distancing masih harus terus dilakukan oleh masyarakat. Karena saat ini, kesadaran kita semua menjadi kunci penanganan virus corona di Indonesia. Nah, itu tadi dia 3 berita terpopuler hari ini. Jadi, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak mendesak, dan juga tetap jaga jarak ya. Physical distancing! Saya Edi G. Pelona, jangan lupa share dan subscribe. Sampai jumpa!